Jadi informasinya bahwa kapal persia tersebut kemarin siang sekitar jam 10 diperbolehkan untuk masuk ke pelabuhan di Marseille. Informasi yang kita terima bahwa memang ada sekitar 60 ABK. Namun kemarin setelah kita berkomunikasi baik dengan otoritas pelabuhan maupun agen kapal persia tersebut, kita belum diberikan manifest dari anggota ABK yang ada di sana. Informasi yang kita terima juga tidak ada penumpang walaupun ABK atau kru yang boleh turun. Kemarin memang ada dua orang yang dibawa dari kapal persia untuk ke rumah sakit. Namun belum diketahui alasan kenapa dua orang tersebut dibawa ke rumah sakit. Pagi ini kita akan melanjutkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak agen. Kita sudah mendapatkan nomor telepon salah satu ABK dan seolah-olah itu kita akan mencoba mentelepon pagi ini. Jadi paling tidak sudah mendapatkan nomor kontak dari salah satu ABK WNI di kapal Costa Luminosa ini ya Pak ya? Iya. Langkah lanjutannya prosedurnya seperti apa Pak? Pak, apakah memastikan dulu kesehatannya? Apakah bagaimana Pak? Tentu kita ingin yang pertama yang terpenting adalah untuk mengetahui kondisi para ABK WNI yang ada di kapal persiar tersebut. Setelah itu tentunya kita harus berkoordinasi dengan perusahaan kapal dan otoritas mengenai langkah yang akan mereka lakukan. Karena belum tentu kapal persiar ini akan dibolehkan untuk tetap berada di Marsi. Ada kemungkinan mereka akan melanjutkan perjalanannya. Karena kapal persiar ini berbendera Italia ya, negara Italia. Sehingga kemungkinan, ada kemungkinan kapal persiar melanjutkan perjalanan ke Italia untuk kembali ke DOC di sana. Ini yang kita masih harus koordinasi pagi ini. Tentunya apabila ada perkembangan kita akan sampaikan. Opsi-opsinya apa Pak yang saat ini sudah dipikirkan oleh pihak KBRI? Tentu apabila nantinya kapal persiar akan lanjut, kita tentunya akan berkoordinasi dengan KBRI kita di Roma. Agar mereka bisa membantu mengatasi dan menangani perlindungan WNI bagi para ABK yang ada di kapal persiar tersebut.